Intro Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di Hendra Prabowo Kukumet Di video kali ini aku akan bercerita santai tentang perubahan aktivitasku pada saat melaksanakan work from home ataupun study from home Yaitu kegiatan yang dilakukan dari rumah entah itu bekerja ataupun belajar Tentunya banyak dari teman-teman yang melakukan work from home ataupun study from home untuk saat ini karena dampak dari wabah virus corona Nah apakah ada pengaruh untuk berat badan teman-teman? Bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai dengan selesai ya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Yuk langsung saja kita lihat videonya Merobatnya virus corona yang telah menyebar ke seluruh dunia dan salah satunya adalah negara Indonesia Berdampak pada aktivitas keseharian teman-teman Bagi teman-teman yang mungkin kesehariannya biasa untuk berangkat bekerja ataupun untuk belajar di sekolah, di kampus dan sebagainya Untuk saat ini tentunya teman-teman melakukan semua aktivitas tersebut dilakukan hanya di rumah Atau yang sering disebut dengan work from home ataupun study from home Nah apakah aktivitas yang dilakukan semuanya di rumah bisa mempengaruhi berat badan teman-teman? Di video kali ini aku akan bercerita pengalamanku pribadi Sejak awal bulan Maret 2020, work from home ataupun study from home sudah banyak dilakukan oleh tempat-tempat kerja ataupun sekolah-sekolah yang melakukannya Karena untuk menjaga penyebaran virus corona Nah salah satunya adalah tempat pekerjaanku ataupun tempat pekerjaan teman-teman ataupun tempat belajar teman-teman Tentunya ada yang melakukan semua kegiatan dari rumah ya Nah di video kali ini aku akan bercerita sedikit tentang perubahan berat badanku ketika melakukan work from home ataupun bekerja dari rumah Yang aku alami ketika semasa work from home ini yang dimulai memang awal-awal ada yang mulai dari bulan Maret Ada yang dari pertengahan Maret ataupun ada yang dari akhir Maret Tetapi rata-rata biasanya memulainya dari pertengahan Maret 2020 Ya dari beberapa minggu yang sudah aku alami untuk melaksanakan work from home ini Ternyata berpengaruh pada berat badanku teman-teman Karena biasanya aku beraktifitas untuk melakukan pekerjaan dan membakar kalori Dan kali ini aku jarang beraktifitas sehingga berat badanku menjadi sedikit naik Ya bisa teman-teman bandingkan badanku antara video yang sebelumnya dengan video yang saat ini aku tayangkan Bagi teman-teman yang mengalami perubahan berat badan Apakah teman-teman juga merasakan ketika melaksanakan belajar di rumah ataupun bekerja dari rumah bertambah berat badannya Mengapa ini terjadi? Belajar ataupun bekerja dari rumah memang mengurangi kegiatan ataupun aktivitas teman-teman untuk bergerak Yang biasanya bergerak aktif ataupun lincak dengan adanya semua kegiatan dilakukan di rumah Biasanya akan mengalami sedikit perubahan ataupun banyak perubahan Bisa teman-teman melakukan kerjanya dengan duduk-duduk santai ataupun belajar dengan duduk-duduk santai Bahkan ada yang sambil tiduran Sehingga pola aktivitas ini yang akan merubah berat badan teman-teman Nah untuk teman-teman yang berbadan kurus ini sangat menguntungkan Karena teman-teman banyak waktu untuk bisa melakukan aktivitas yang bisa menambah berat teman-teman Misalkan bekerja sambil makan cemilan dengan cemilan yang penuh dengan kalori protein Ataupun lemak ya Agar berat badan teman-teman bisa bertambah Contoh cemilan yang bisa teman-teman buat sendiri di rumah ketika melakukan aktivitas di rumah Teman-teman bisa lihat link videonya di sini Atau klik linknya di atas ya Nah ataupun bisa juga teman-teman bekerja ataupun belajar sambil minum minuman yang banyak mengandung kalori protein dan lemaknya Teman-teman bisa lihat videonya juga di sini Nah setelah aku melakukan beberapa minggu kegiatan di rumah ternyata berat badanku bertambah teman-teman Jadi untuk kalori yang masuk ke dalam tubuhku dengan kalori yang aku keluarkan Itu lebih banyak yang masuk ke dalam tubuh Itulah yang membuat berat badan akan menjadi bertambah ya Begitu juga dengan teman-teman Tentunya banyak sekali yang merasakan perubahan atau peningkatan berat badan teman-teman Nah bagi teman-teman yang sudah berlebihan berat badan Tentunya bisa melakukan aktivitas olahraga di rumah Ataupun mengatur atau mengontrol pola makan ataupun minum yang teman-teman makan ataupun minum setiap harinya Misalkan kurangi makanan ataupun minuman yang mengandung banyak kalori protein ataupun lemak Seperti yang banyak dialami oleh teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentarku Ataupun berbagi pengalaman di kolom komentar channel youtube ku Banyak teman-teman yang merasa perutnya menjadi semakin buncit ketika melakukan aktivitas di rumah Karena biasanya ketika melakukan aktivitas di kantor di sekolah ataupun di kampus Tidak terasa teman-teman mengeluarkan suatu energi ataupun tenaga ataupun kalori Sehingga kalori yang masuk dengan yang keluar akan seimbang Tetapi ketika teman-teman melakukan aktivitas dari rumah Misalkan bekerja ataupun belajar di rumah Biasanya dilakukan dengan cara santai-santai seperti duduk ataupun tidur dan sebagainya Sehingga kalori yang masuk dengan yang keluar akan lebih banyak kalori yang masuk Oleh sebab itulah berat badan teman-teman akan bertambah Nah jadi untuk work from home dan study from home ini sangat menguntungkan Untuk teman-teman yang memiliki badan kurus akan berubah menjadi lebih ideal atau berisi Tetapi bagi teman-teman yang memiliki berat badan berlebih Ini merupakan suatu bencana jika teman-teman tidak menyeimbanginya dengan rutin olahraga Oleh karena itu jangan lupa lakukan aktivitas olahraga walaupun hanya sebentar Ya teman-teman bisa ceritakan pengalaman teman-teman selama work from home atau study from home Di kolom komentar di bawah sini ya Apakah berat badan teman-teman berubah ataupun tidak Dan kira-kira teman-teman lebih suka melakukan aktivitas di rumah atau di luar rumah Ya video ini tidak bermaksud apa-apa hanya untuk berbagi pengalaman saja Pengalaman pribadiku ketika aku melaksanakan aktivitas di rumah Maka berat badanku ternyata bertambah teman-teman Bagi teman-teman yang suka dengan video ini jangan lupa untuk menekan tombol like dan share ke seluruh sosial media teman-teman Jika teman-teman ada pertanyaan bisa tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar di bawah sini Tonton juga videoku yang lainnya di channel youtube Hendra Prabowo Dokumen Atau teman-teman bisa klik link videonya yang akan aku tulis beberapa video yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman di kolom deskripsi di video ini Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai Semoga teman-teman sehat selalu sampai jumpa dan have a nice day Terima kasih sudah menonton!